Oke, jumpa lagi di channel saya, Aditya Putra Kuryawana. Sekarang kita akan melakukan eksperimen menggunakan microwave oven dari Electrolux, yaitu serinya EMS3082CR. Nah, apa yang akan kita eksperimenkan? Kita akan memasak ikan. Nah, ini ikan laut. Nah, di microwave oven ini ada opsi convection atau grill. Nah, tapi kita tidak akan menggunakan menu tersebut. Walaupun kita menggunakan ini, grill, tapi karetnya sudah saya copot. Kenapa? Karena ini kalau menggunakan menu grill memang bisa digunakan karetnya. Tapi kalau tidak menggunakan menu grill, nanti karetnya bisa meleleh, dikhawatirkan bisa meleleh. Oleh sebab itu, maka ini benar-benar eksperimen. Untuk bagaimana lebih lanjutnya, yuk kita saksikan sama-sama. Nah, ini kita lihat, ini karet yang tadi. Karetnya kita lepas terlebih dahulu. Kenapa kita lepas? Karena nanti kalau suasananya di dalam microwave, di dalam microwave ini panas, maka semuanya akan panas, sehingga menyebabkan karetnya tadi akan meleleh. Oleh sebab itu, kita copot dan kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita pindahkan ikannya. Nah, kita pindahkan di sini. Kita pindahkan di sini. Kita jejerkan. Kalau mau masak ikan, biar cepat matang, posisinya jangan di jejer seperti ini ya. Kenapa? Kalau kayak gini, nggak akan cepat matang. Karena ikannya itu nanti pada ngobrol, jadi lama gitu kan, ngerumpil. Nah, akhirnya nggak matang-matang, makanya harus dibalik seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, gitu guys. Tuh, oke. Sudah, ini sudah. Sudah kita posisikan. Setelah kita posisikan seperti ini, kita coba masukkan. Masukkan. Oke, ternyata cukup guys. Kita coba putar. Wuh, saya kasih turun barusan. Oke, ini cukup. Sudah cukup. Dikeser lagi. Oke, sudah cukup. Oke, sudah. Kita tutup. Kemudian kita pilih menu kombi. Sebelumnya kita pencet stop dulu. Kita pilih kombi. Nah, kita menggunakan menu kombi yang 200 plus high. Terus kita set waktunya atau timernya selama 20 menit. Karena ikan itu sangat basah. Kita set jadi 20 menit. Oke, nanti kalau ternyata belum matang, kita coba lagi ya. Kita lanjut lagi. Karena ini adalah eksperimen. Oke, ini sudah menu kombi. 200 derajat celcius plus high. High itu adalah menu dari microwave-nya. Jadi, kombi itu perpaduan antara grill yang ada di atasnya tadi. Yang ada di sini. Perpaduan yang ada di sini. Nah, grill yang ada di atasnya. Dengan microwave atau gelombang mikro-nya. Nah, kita set kombi. Itu ya. Kombi 200 derajat plus high selama 20 menit. Oke. Terus kita pencet start. Oke, kita lihat. Waktunya tinggal 9 detik lagi. 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah selesai. Dan kita lihat hasilnya seperti apa. Mari kita buka. Wow, wow, wow. Wow, kita buka dan kita angkat terlebih dahulu. Hati-hati panas. Nah, sebab itu pakai kaos tangan. Ya. Wow. Wow, hasilnya seperti apa. Kita lihat apakah. Wow, empuk sekali. Saudara-saudara. Empuk. Teksturnya. Wah. Wah, susah. Enggak saking empuknya. Tapi coba kita lihat. Dari bawah saja. Dari bawah saja. Wow. Bagus sekali. Ini matangnya medium. Dan ini saya suka, medium. Jadi tidak terlalu kering. Wow. Kita coba teksturnya kita pegang. Kita coba. Kita coba. Wow. Mantap. Wow. Oke, begitu hasil eksperimen dari saya. Begitu ya. Eksperimen dari saya. Oke, kita sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. 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 Terima kasih.